Bapak-Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur karena di tengah kehidupan kami, Engkau hadir di dalam roh kudus untuk senantiasa meneguhkan kami. Maka biarlah di hari Pentecostal ini, Tuhan, Kami sungguh merasakan sapaanmu lewat firman, kebenaran, Yang kami percaya akan meneguhkan langkah-langkah kami. Bersabdalah bagi kami, Ya Allah, supaya hidup kami memuliakan namamu. Dalam krisis Yesus dan bersama roh kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ada pun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seluruh timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserakan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Berhenti kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. 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 Betapa banyaknya karyamu Tuhan, sekaliannya kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan ikmatmu, bumi baru dengan ciptaanmu. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang. Dan di situ berlayanlah kapal-kapal, terlihatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Semua menanti kau beri makanan, bilah kau memberi di bukutnya. Apabila kau buka tanganmu Tuhan, mereka kau yang jangan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Jikallah wajamu kau sembunyikan, maka mereka pun berkejutlah. Apabila engkau ambil rohmu mereka, binatanglah semua jadi braku. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap bersukalah karena-karenanya. Dia yang pandangku milih hingga bertentang, kunung yang yasanku pun berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup dan bermasmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terkena. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah rohmu baru ilamu ke bumi. Bacaan kedua dari kisah Pak Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh hudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar Rasul-Rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan terheran lalu berkata. Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elab, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamphilia, Mesir dan daerah Libya yang berkata dengan Kirene pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suaranya berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul sembilan. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoyel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-ternamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, gumpalan-gumpalan asap, matahari akan berubah menjadi gelap gulitah, dan bumi dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8 sampai 17. Demikian tertulis. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapak dan Bapak di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapak dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapak dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat terkasih, adakah diantara Anda yang memiliki nama Asep? Nama yang katanya mah Sunda Pisan gitu ya. Sunda banget. Kalau ada, apakah saudara sudah bergabung dalam satu komunitas yang bernama Paguyuban Asep Dunia? Jadi Bapak Ibu sekalian Paguyuban Asep Dunia atau yang disingkat PAD adalah satu komunitas yang berusaha untuk mempertemukan para pemilik nama Asep dari berbagai penjuru dunia supaya bisa saling kenal, saling membangun kerjasama yang pada akhirnya mendatangkan manfaat untuk si Asep-Asep itu pribadi atau juga untuk masyarakat yang lebih luas. Pendiri awalnya adalah Asep Kambali, Asep Iwan Gunawan, Asep Bambang Fauzi, Asep RS, dan Asep Dudi. Jadi pokoknya ada Asep-Asep ini berkumpul di awal kecuali Asep Show gitu ya. Dan sejak dibentuk tahun 2010, saudara, anggotanya sudah banyak. Mencapai lebih dari lima ribuan orang. Mungkin sekarang lebih, saudara ya. Semua berkumpul, Asep-Asep berkumpul dari seluruh dunia. Mereka bahkan punya wadah silaturami tahunan yang dinamakan KAA, Konferensi Asep-Asep. Saudara, menarik bahwa bahkan dari kesamaan nama saja, orang-orang dari berbagai latar belakang bisa punya alasan untuk menyatukan diri. Hal tersebut tentu bisa terwujud karena memang ada para penggerak ya. Dalam hal ini, lima orang Asep yang di awal bertemu, lalu bersama-sama punya komitmen untuk mendirikan komunitas ini. Saudara, bagi kita, Tuhan Yesus Kristus adalah dasar dan alasan mengapa kita semua menyatukan diri. Mengapa saya dan saudara hidup membangun hidup bergereja dan mengapa kita semua hadir untuk melakukan berbagai pelayanan kita. hal itu sendiri terwujud, saudara, tentu bukan karena prakarsa kita, tetapi karena Allah sendiri yang pertama-tama berinisiatif untuk menyatukan kita. Allah sang penggerak dalam kuasanya memanggil kita dengan segala keunikan kita, dengan berbagai latar belakang kita yang berbeda. Kita dipanggil untuk bersatu, mengalami cintanya yang mulia, lalu mempersaksikan cinta itu bagi dunia ini. Saudara, mari kita perhatikan bacaan-bacaan Injil kita hari ini. Kisah para rasul menuliskan bahwa pada saat itu orang-orang Yahudi dari berbagai penjuru berada di Yerusalem untuk merayakan Pentecostal. Pentecostal sendiri sebelum dimaknai secara baru oleh kekristenan, saudara, adalah pesta raya panen bagi orang Yahudi. Hari Pentecostal adalah hari kelima puluh setelah Pasca Yahudi dan merupakan masa dimana orang-orang Yahudi pada waktu itu mengambil momen untuk mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan hasil bumi. Makanya di kita juga, Bapak Ibu, saudara, biasanya dekorasi gereja di hari Pentecostal selain bunga-bunga juga ada hasil bumi. Nah itulah yang juga mau dikatakan, saudara, bagi bangsa Israel, orang-orang Yahudi, hari Pentecostal adalah hari dimana mereka secara khusus mengingat Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir dan menyediakan tanah yang menjamin hidup mereka. saat hari Raya Pentecostal orang-orang Yahudi dari berbagai tempat termasuk juga kaum proselit orang-orang yang sebetulnya bukan keturunan Yahudi tapi menganut agama Yahudi mereka semua akan beramai-ramai datang ke Yerusalem lalu beribadah di baik Allah. Nah hari itu di suatu rumah di Yerusalem jadi bukan di baik Allah orang-orang percaya juga sedang berkumpul. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras serta tampaklah lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Kisah para Rasul mengatakan maka penuhlah mereka dengan roh kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di luar rumah mendengar bunyi yang keras itu orang-orang banyak kemudian juga berkerumun dan saat itulah mereka yang berasal dari berbagai daerah ini orang-orang Yahudi dan non-Yahudi ini lalu mendengar rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Sudara pertama-tama mari kita menggarisbawahi bahwa hadirnya roh kudus atas orang-orang percaya atas para rasul membuat mereka berkata-kata dengan bahasa yang dimengerti. Ingat ya saudara bukan bahasa yang tidak dimengerti bahasa yang dimengerti orang-orang yang hadir pada waktu itu memahami apa yang mereka katakan dan itu adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Nah mengenai bahasanya sendiri ada beberapa penafsiran saudara yang jelas orang-orang itu mengerti tapi kemudian bahasa apa yang digunakan? Ada yang mengatakan oh itu senolalia bahasa asing jadi ibaratnya saya bukan orang Sunda saya tidak berbahasa Sunda tetapi dengan ajaib saya tiba-tiba bisa berbahasa Sunda dan orang-orang mengerti apa yang saya katakan tetapi ada juga penjelasan lain susdara yang misalnya dituliskan oleh pendeta Yoas Adi Prasetya dalam bukunya Labirin Kehidupan 2 beliau mengacu pada pemikiran Robert Zerhusen bahwa bahasa yang dipakai oleh para murid pada waktu itu adalah sebenarnya bahasa sehari-hari orang Yahudi perantauan yaitu bahasa Aram dan bahasa Yunani jadi kalau dibait Allah yang dipakai itu adalah bahasa tinggi bahasa resmi bahasa Ibrani yang juga disebut sebagai Leshon Ha Kodesh atau bahasa kudus maka kepenuhan roh kudus bagi para rasul memungkinkan mereka justru berbicara tentang Allah dalam bahasa sehari-hari bahasa orang-orang Yahudi perantauan yang datang pada waktu itu saudara sekalipun ada berbagai penjelasan tentang bahasa apa yang sebetulnya diperkatakan oleh para rasul satu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa hadirnya roh kudus membuat orang-orang dipersatukan dari berbagai latar belakang untuk mengalami berita kebenaran di dalam Kristus Yesus berita kebenaran tentang hadirnya cinta kasih ilahi bagi manusia yang lemah dan terbatas berita kebenaran tentang cinta kasih yang menawarkan penerimaan yang melampaui sekat serta pengampunan yang begitu total berita yang penuh kuasa itu saudara juga kita terima hingga saat ini sehingga hari ini kita semua dari berbagai latar belakang kita yang juga punya keunikan perbedaan perbedaan Tuhan panggil untuk bersama-sama menjadi satu di dalam dia kalau karya roh kudus itu saudara adalah karya yang mempersatukan karya yang membuat manusia mengalami cinta kasih ilahi maka panggilan kita sebagai orang percaya adalah adalah juga mewartakan berita kasih itu penerimaan itu kepada orang lain hati-hati saudara ini tidak sama dengan sekedar propaganda kekristenan hati-hati dengan jebakan membuat menara babel seperti yang kita baca dalam bacaan pertama kita hati-hati dengan anggapan orang kristen harus makin banyak makin kuat makin besar makin tidak terkalahkan hati-hati saudara karena panggilan Tuhan bagi kita bukan untuk sekedar menambah jumlah orang kristen lebih daripada itu ia memanggil kita sebagai orang percaya untuk kemudian menyatakan pekerjaan pekerjaan Allah di tengah dunia Tuhan Yesus Kristus dalam Minjil Yohanes yang tadi kita baca berkata sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku ia akan melakukan juga pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan bahkan pekerjaan pekerjaan yang lebih besar daripada itu saudara kalau jumlah orang kristen banyak tentu itu hal yang patut kita syukuri tetapi kalau jumlahnya banyak namun kehadiran yang banyak itu tidak ikut menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia ini maka kita semua perlu mempertanyakan dan merenungkan ulang panggilan serta keberadaan diri kita sebagai orang percaya di tengah dunia bapak ibu saudara kita dipanggil untuk menyatakan pekerjaan pekerjaan Allah dan kita bersyukur karena di dalam panggilan itu kita tidak ditinggalkan penolong yang dikaruniakan bagi kita roh kebenaran itu adalah ia yang menyertai kita bahkan diam di dalam kita dalam hidup sehari-hari saudara banyak orang berpikir gimana ya cara yang efektif supaya orang bisa kenal Tuhan Yesus bahkan lebih spesifik lagi gimana caranya supaya orang-orang jadi Kristen tapi mari kita rubah pola pikirnya saudara ketimbang kita menyeret gitu ya memaksa menarik-narik orang untuk mengenal Kristus mari kita melakukan pekerjaan Allah itu justru dengan membawa Kristus menjumpai banyak orang memahami ya saudara ya bukan tarik orang untuk ketemu Kristus tapi Kristus itu yang kita bawa justru untuk menjumpai banyak orang saudara hidup kita semua sebagai orang percaya itu adalah hidup yang seharusnya membawa Kristus membawa Kristus kepada setiap orang apapun latar belakangnya kita bawa Kristus itu bukan dengan atribut kekristianan kita bukan dengan salib yang besar tetapi justru lewat sikap hidup kita sehari-hari lewat cara kita bersosialisasi lewat cara kita memperlakukan orang lain lewat kita berinteraksi di tengah perbedaan pendapat saudara Allah memanggil kita untuk menyatakan pekerjaan pekerjaannya bahkan di tengah perbedaan dan kita tahu roh kudus menyertai kita dalam tugas yang kita lakukan bapak ibu saudara terkasih kalau sikap kita sehari-hari justru penuh dengan permusuhan penuh dengan persepsi negatif tentang orang lain penuh dengan semangat menjelekan mereka yang berbeda entah itu beda agama beda pandangan politik beda suku dan yang lainnya maka bagaimana kita bisa menyatakan kristus serta kehadiran roh kudus yang justru berkaya melampaui sekat dan mempersatukan kita di tengah berbagai perbedaan jadi mari menyatakan karya Allah dalam hidup kita pribadi dan dalam hidup kita bersama semoga kehadiran kita sebagai orang percaya senantiasa menjadi saksi yang terus memuliakan sang bapak anak dan roh kudus yang mengasihi kita senantiasa selamat hari pentakosta amin saat hening bagi kita sekalian selamat Terima kasih.